Bismillah, disini, itu dia Itu apaan? Kita kasih solusi Pak Tata, Alhamdulillah datang kesini Karena saya memiliki banyak gangguan-gangguan di tulang nih Pak sepertinya Dan ini, kalau tadi ngobrol sama Pak Tata guys Ini buat para orang tua, buat para anak-anak dan lain sebagainya Yang ternyata paling banyak itu dialamin adalah sakit pinggang tulang belakang ya Lombek pen, bagian bawah Bagian bawah pinggang itu ya? Betul Kecetit disitu? Kecetit disini Salah posisi angkat beban Disitu Sekarang ada model baru Pintu tol itu bisa jadi kecetit pinggang Kok bisa? Kita kelewatan nih Mau nempelin kartu Kelewatan Mau buka pintu gak bisa Begitu kita tangan dikeluarkan Dari belakang dikelakson Aduh Itu bisa jadi model baru itu Waduh Kecetit cara baru guys Lalu yang ketiga adalah Banyak terjadi pada anak-anak ya Karena anak-anak kecil biasanya Kalau jatuh tuh gak ngomong sama orang tua Takut dimarahin Ya betul Ketika anak-anak itu jujurnya di depan kita Tapi depan orang tuanya gak Saya bilang Kakak jatuh ya? Iya Kemarin Bilang gak sama bunda? Enggak bilang Kenapa nak? Bentar gak boleh main Nah itu untuk bunda Untuk ibu-ibu nih Hati-hati Anak-anak tuh diajak bicara Ketika ada gejala yang tidak Tidak nyaman pada tubuhnya Dimulai dari cara duduk dia Oke Afon pak Dekatan dikit pak Cara duduk dia Kemudian Cara dia duduk Cara dia berjalan Kemudian Wajahnya tuh agak Menahan meringis Seperti itu Biasanya anak-anak Menampakkan Seperti itu Saya mendapatkan tadi pagi Misalkan Tadi pagi Ini anak kerewel Dari mulai parkir Turun ke teras kita Ketempat ruang tunggu kita Saya kan dahulukan tuh anak itu Ternyata apa? Jatuh Jatuh Duduk Tulang ekor Ya jatuhnya gak taruh tinggi 50 cm Tapi berulang-ulang So ketika kita selesaikan Sebentar Sudah kita Dibuat seperti ini Kita mainkan sedikit Alhamdulillah Oke Oke sebentar pak Kejadian itu Sudah menahun Atau Baru dia jatuh Langsung ke tempat praktek Atau geria sehatnya patah pak? Tidak Sebetulnya itu Sudah ada yang 2 bulan 3 bulan Ada yang tahun Tapi berulang Dipikir orang tua Ya udah anaknya gak apa-apa Tapi saya ingin katakan Di kejadian-kejadian seperti itu Paling banyak ya Membiarkan Menganggap sepele Makanya kalimat-kalimat saya itu Saya bilang Bunda jangan anggap sepele ya Kalau anak-anak habis jatuh Bukannya kita minta Eh terapi Bukan Pun mau terapi pun Susah ketemu kita Oke Nah korela Ya betul ya Padet jadwalnya Sampai berapa pak? Empat bulan Empat bulan ke depan udah full Sehari berapa pasien? Hanya 20 saja 20 pasien Kita hanya harus memberikan Sesuatu yang Yang betul-betul ya Oke Boleh sembarang Nah gini pak Tata Sebelum saya mau Cari tau ya Kan tadi udah ngobrol-ngobrol juga Intinya guys Intinya lu harus Denger Penjelasan beliau tuh Ya Allah Kisahnya Sampai akhirnya sekarang bisa Kerk Metode kertek-kertekin orang-orang Penyembuhan Dan sebelumnya bahkan Bapak ini pasien guys Masya Allah Pasien akibat eksidennya Kecelakaan Betul Sehingga menyebabkan lumpuh Lumpuh 2 tahun 2 tahun lumpuh Setelah itu Melalui proses pengobatan Atau mungkin Kertek-kerteknya itu di Malaysia Di Malaysia Oke sampai akhirnya Malah-malah sekarang Belajar Setelah belajar Mengajar Dan jadi terapis Masya Allah Wow Dari pasien Dari korban Bayangin Dari korban Jadi membantu Para korban Gajib Nanti kita Cari tau penjelasannya Dari mulai kecelakaannya Gimana Pak ya Penasaran saya sih Sebenarnya gini Pak Apa korelasinya Anak kecil Tiba-tiba Abis jatuh Terus 2 bulan 3 bulan ke depan Kok rewel tadi Oke Saya penasarannya gini Terpanggilnya gara-gara Apakah memang itu Udah sakit yang berbulan-bulan Dan menahun Sehingga Ada habit baru Di anak tersebut Gara-gara jatuh Mungkin kena tulang Bagian mananya Yang tadinya mungkin Dia kebiasaan yang gak rewel Atau mungkin Tiba-tiba emosional Itu nyambung gak tuh Nyambung Sangat nyambung Ketika anak-anak kita Tiba-tiba diam Atau gak mau duduk Ada anak gak mau duduk Sama sekali Ini pasca Pasca kejadian Tapi kan berbulan-bulan Iya betul Jadi anak ini tiba-tiba Katanya rewel Diajak duduk gak mau Dipeluk malah sakit Kan kayak gitu Jadi sebetulnya Ketika terjadi benturan Benturan Ini anak misalkan Lagi lari Jatuh Bek gitu Kita hanya berpikir Pertanyaan orang tua rata-rata Benar gak anak Oh iya betul Benar gak Gak ada tuh orang tuanya Eh anak ada yang geser gak Nah Ya gak sih Satu apalagi orang tuanya Konten kreator kayak saya Paling langsung awal Kenapa jatuh lu Nah ketika ini terjadi benturan Beban tubuh itu yang jarang orang perhatikan Oke Nanti tangan mana yang digunakan untuk menahan Pinggul mana yang digunakan untuk menahan Lututkah Pinggulkah Bokongkah Punggungkah Itu semua memiliki akibat Akibat terjadinya Diselokasi Atau pergeseran Pergeseran Karena di setiap ruas tulang ini ada sarap Maka sarap itulah yang mensarapi organ masing-masing Akan terganggu Oh Kalau yang saya tangkap artinya untuk Metode Di luar Saya gak mau bilang di luar medisi Bisa jadi ada medisi juga Tapi kan biasanya kan ada yang lewat darah Ada yang lewat otot Betul Kalau lewat darah ada pasdu Ada bekam Nah kita melalui sendi Sendi ya bukan otot ya Ya Sendi, otot Ya Sendi, otot Di sini Ada sendi, otot Kemudian ada Kalau di bagian kaki ada ligamen Ada tendon Seperti itu Jadi kita Fungsinya adalah mereposisi Persendian Reposisi sendi Intinya itu Intinya itu ya Reposisi sendi Kalau tulang ekor Gak bisa direposisi dong Ya Tulang ekor itu Biasanya kejadiannya Kalau dia jatuh terduduk Dia masuk ke dalam Atau miring ke kiri dan ke kanan Dan ini adalah satu kekuatan Yang akan membuat menjadi tubuh ini balance Oke Dia bisa berdiri tegak Kalau dia lurus Begitu dia masuk ke dalam Dia akan mohon maaf Dia akan mohon maaf Dia jalannya akak Seperti ini Kedepan Seperti mau rubuh ke belakang Oh Seperti itu Inilah yang mengatur tubuh kita Kenapa? Karena ini hubungan dengan gravitasi Ya Titik pusat Balancing dari tubuh itu Tulang ekor Wah Masya Allah nih Berarti Allah ciptakan ini Dan juga ada lewat hadis-hadis Betul Ya kan? Maka tadi dikatakan disitu Ada di buku ini nih Ada hadis yang Kita akan dibangkitkan dari Tulang ekor Betul Hadis Tukhari ya? Iya Satu-satunya tulang yang tidak akan hancur Ketika kita di Apa? Di Dibugikan Yaitu tulang ekor Karena kita akan dibangkit dari itu Oke Akan dibangkitkan dari tulang ekor Nice Ini guys tipis-tipis dulu ya Bentar sabar Kalau pengen denger ceritanya Atau kisahnya Pak Tata ini luar biasa loh Nanti-nanti Tenang-tenang Ini dikit lagi nih ya Saya penasaran ini adalah Ini kan ada terapi tulang belakang Dengan kerak metode Kerak metode ini Itu di kiri atasnya Di kanan atasnya ada tulisan mas Jadi Based on true story Yes Oke Nah ternyata saya tadi baca-baca daftar isinya Akhirnya ada yang Mengundang mata saya di halaman 84 Misteri tulang ekor manusia Tuh Tidak ada bagian dari tubuh manusia Kecuali akan hancur dimakan tanah Kecuali satu tulang Yaitu tulang ekor Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat Hadis Bukhari ini guys Wah Masya Allah Nah terus disini juga banyak ada Ya Apa ya Bukan ilmuwan ya Tapi mungkin peneliti ya Peneliti Peneliti Macem-macem Ternyata Dalam penelitiannya Ini memotong Ada memotong tulang ekor Dari sejumlah hewan melata Lalu diimplementasikan ke dalam Embry organizer Atau pro-organizer Pertama pada saat sperma Membuah efum Blah-blah-blah-blah Hasilnya tulang ekor Oh jadi dihancurin Dibakar Ditumbuk Direbus Maka dia tetap memiliki Kehidupan disana Oh Intinya itu Makanya menjadi kunci nih guys Sebegitu pentingnya Ruas Apa Tulang ekor ini Ajib Seperti itu Hasilnya tulang ekor tetap tumbuh Membentuk janin Oh jadi kalau tulang ekor Ntar difungsikan ke Ini kan pusat produksinya disitu ya Oh Oke Tetap bisa berkembang biak Betul Oh Zen Kalau dalam penelitian itu Saya baca Iya dari penelitian ini ya Banyak yang Nguci coba nih tuh Hans Pemen Ilmuwan Jerman Wah Ini bukunya harus Cukunya ini guys Penting loh disini loh Teori juga gitu kan Ada praktek sehari-hari juga Dan di bagian akhir sekali Kalau mereka yang ingin Belajar terapi mandiri Oh ini Iya Oh ada gerakan-gerakan ya Ada gerakan-gerakannya One time Tahan dulu pak Siap Simpen dulu Highlight-highlight dan Ulasan-ulasan tipis banget Sudah saya Gali Dari Pak Tata ini Siap Yaitu menjadi pokok pembahasan kita Kalau teman-teman nonton dari awal ini Sampai akhir teman-teman Yuk kita mulai Pak Tata ini tahun berapa Waktu itu mengalami kecelakaan Sehingga waktu itu lumpuh total Saya ingatnya di Usia 47 Saya mengalami kecelakaan Di jalan raya Ketika Saya tidak berhasil Mengerem mendadak Karena tiba-tiba ada Kendaraan dari luar Gang kecil Di malam hari Tengah malam Saya ngerem Kemudian di depan itu ada Tokomaterial So ban saya jadi melintir kan Sementara dari depan itu Ada bis-bis malam Kemudian saya tidak mampu lagi Saya banting Masih nabrak Mobil yang keluar dari gang itu Yang hari itu terjadi Tidak ada apa-apa Kecuali kaca pecah Kap mesin naik ke kaca Mesin pun masih hidup Tapi ketika saya matikan mesin Tangan saya tidak mampu Untuk mematikan Tangan kiri masih mampu Artinya apa Sudah mulai ada gejala Ini saja Oh jadi waktu itu Nabrak dashboard Terus megang stil Betul Itu perjalanan malam Ke Cirebon Cirebon Itu tahun berapa Pak 19 tahun lalu 19 tahun Oh Beliau sudah Praktek hampir 19 tahun Iya betul Sejak sembuh Saya praktek Wow Cegar Kudar Allah Tiba-tiba Kehantem bagian Maaf Pak Di kanan yang ini Pak Ini agak hilang Yang ini tinggi Oh ini Coba boleh Pak Dihadapin ke kamera Pak Tuh Seperti ini Jadi itu ke dalam Yang ini tinggi Maaf ya Yang di sebelah kiri Pak Tata ini Tangannya Tinggi tinjunya Masih ada Ini namanya apa Cuma? Ini tinju aja lah Ya itulah ya Yang disini gak ada nih Yang ini gak ada Kenapa Pak? Pecah Enggak Hanya bergeser Masuk ke dalam Oh gak bisa disembuhkan Dalam arti tampilan ya Kalau untuk fungsi oke lah Fungsi oke Sesekali ngilu masih ada Tapi yang terjadi Pada saat itu Hanya itu Tapi Setelah 5 tahun kemudian Ada gejala di kaki Yang senantiasa mengganggu Gejala itu adalah kesemutan Maka hati-hati ketika kita Merasa kesemutan Dan pernah ada benturan itu Itu masih ada sesuatu yang Terjadi Ternyata Tahun ke 5 Ke 6 Kesemutannya gak habis-habis Tahun ke 7 Saya Salat asar Saya ingat betul Saya teremor habis Begitu takbiratul ihram Saya teremor Gimana teremor? Oke Teremor Gutar Saya masih paksakan berdiri Begitu takbir Saya simpan di dada saya Saya terjatuh Sejak itu saya tidak bangun Selama 2 tahun Allah Oh Jadi hati-hati Kasus-hasis Kasus-kasus seperti ini Pernah ada benturan Maka kita Saya selalu nasihatkan Kepada teman-teman Kalau pernah ada benturan Tolong Diperhatikan itu Jangan dibiarkan Baik Pak Tata Itu kan Akibatnya lumpuh ya Tapi fase-fase itu Ikhtiarnya apakah Hantu muda menjalankan Mungkin Terapi Atau mungkin Biasanya kita tahu kan Apa sih Medis Saya keduanya Oh dua orangnya Sudah dilakukan Ini yang saya sebut Kerekmeto itu Saya akan cerita sedikit Oke Saya dikirim oleh teman-teman Yang empati kepada Sakit saya Misalnya Mas Dery Sudah kenal saya Pak Tata saya kirim ya Datanglah orangnya Seperti mohon maaf ya Arbina Ragawan Radera Datang kepada saya Pak saya dikirim Ini-ini Saya mijit bapak Oke terima kasih Dipijit Mas Dery Baru kira-kira Mijit 15-20 menit Itu Itu Dua hari Tiga malam Saya gak bisa tidur Itu udah lumpuh ya Kalau lu kuat Iya Dalam keadaan saya Tidak bisa apa-apa Lumpuh total Lumpuh total Di tempat tidur Makan Suapin istri Di suapin Tangan gak ada yang bisa gerak sama sekali Tangan sebelah kiri masih Kanan udah berat Sebaris Wow Jadi sebelah kanan Bahkan kaki saya itu Yang ini Di bagian bawah Di Angkle Saya sudah jatuh Dua cm Terlepas Seperti terlepas Bahasanya gitu Ya Itu bisnis lah Ya Dengan terapi-terapi itu Jadi orang mengirim kepada saya Nanti ada anak muda Imut-imut Mijitin saya Oke Enak Tapi Saya rasa Ya enak saat itu aja Tiba-tiba anak saya Bonceng seorang tua Kakek Dia bilang Bah Ini urutannya enak Tapi andri Aku ambil aja kesini Diambil Saya diurut mungkin 15 menit Saya tertidur Mas Diri Padahal saya sulit sekali Saya untuk tidur Oh jadi udah berbagai macam cara Sudah ganti Kang urut Kang pijet Apapun itu namanya Saya sudah 31 Saya hitung 31 Dan 31 itu Saya tempatkan disini Bagaimana menjadi ramuan ini Di halaman-halaman akhir ini Di buku ini ya Iya Ini sebetulnya seperti aplikasi Kalau ikutin saja Apa Gerakan-gerakan itu Ya Melihat sekali lah ketemu saya gitu Lihat sekali Insya Allah ketemu Saya mau cerita sedikit Oke Mumpung saya ingat Ada seorang pasien Diantar sama keponakannya Cerdas dia Di depan beli buku Dia sudah daftar untuk 3 kali Setiap daftar Setiap datang Dia buka buku gerakan-gerakan ini Dia melihat saya melakukannya Lalu dia bilang Katakan Saya setiap pulang dari sini pak Saya kerjakan di rumah Kepada saudara saya Hari ini Saya akan minta diurut Dia bilang gitu Saya tidak ngantar paman saya Saya minta diurut Saya ingin merasakan seperti apa sih gitu Dan ternyata dia sekarang Sudah bisa Wow Itu artinya Satu ada minat Ada bakat Diasah Ada keinginan untuk menolong Jadilah Seperti itu Maka itu Saya kumpulkan mas Diri Oke Yang keduanya Saya ingin cerita Ketika saya Dalam keadaan seperti itu Saya diajak teman-teman ke Malaysia Untuk apa Katanya saya akan diobati Dengan tata cara Urutan itu Mereka belajar untuk Belajar ini Terapi Dan tau dari mana Kalau ternyata ini Malaysia ini Sudah ikhtiarin kesekian kalinya Dan ini yang tepat Iya Artinya gini Mereka dengan keyakinan saja Mengajak saya Atas dasar empati Maka saya digotong sama mereka Oke Enam orang mengajak saya ke sana Saya katakan Bahwa saya cuma jadi pasien Hari ketiga hari keempat Ketika saya merasa Urutan ini enak gitu Saya katakan boleh gak Saya ikut Tuhan boleh tak Saya ikut Dalam kursus ini Dia katakan Diketawakan satu Satu ruangan Bahasa saya itu gelak katanya Tuhan nak buat apa Begitu Saya nak buat Saya nak belajar Tuhan ini Kena dibuat orang Saya bilang doakan Ini waktu duha Waktu mustajabah Doakan Doakan saya sehat Saya boleh buat Untuk banyak orang Saya yakin Aras Allah terguncang Dengan doa mereka Masya Allah Saya ikut Daftar Singkat cerita Dari tidak Sama sekali saya bisa berdiri Walaupun saat itu Sudah mulai agak bisa duduk Saya sudah mulai bisa berdiri Ketika berangkat saya ke Malaysia Saya digotong Dipapah Pulang itu Saya cukup dua bahu teman Dipaksa jalan Walaupun agak mercing-mercing Saya sudah bisa Sampai di Indonesia Saya ditemukan Dinasehatin Dari Malaysia Dinasehatin sama guru saya Dia kata Pak Tata Sudah cukup Saya merawat Bapak Itulah ilmu saya Dia kata Mudah-mudahan Bapak Nanti menemukan di Indonesia Saya sudah dengar Dekat Indonesia ini Ada seorang Apa ini Praktisi daripada Kiropractic Dia kata Tapi Bapak Jangan tanya Siapa nama Duduk dekat mana Nomor telepon berapa Saya pun tak paham Bapak cari Logika saya sederhana Saya katakan Tuhan Indonesia ini Tiga kali ganda Malaysia luasnya So bagaimana saya nak cari Dia kata Bapak mohon Mohon sama Allah Nanti Allah tunjukkan Masya Allah Pencarian itu 6 bulan Pak Sampai ketemu itu tempat Tempatnya tempat apa? Kiropractic Di Kelapa Gading Namanya apa? Nama Kiropractic Kiro Kiropractic Kiro itu Kiropractic Oh Kiropractic Oh oke Terus saya datang Singkat cerita Saya datang Deal-deal lah Dengan mereka ya Dengan angka yang Wah Masya Allah Untuk di terapi Berapa harganya itu Kalau boleh tahu 19 tahun lalu Sudah 15 juta Untuk 8 kali pertemuan Wow Saya harus ambil Tiga package One package 8 kali pertemuan So 8 kali 3, 2, 4 Itu 45 juta Tapi Allah kasih saya Pertemuan Ke 6 Ke 7 Ke 8 Saya sudah bisa berdiri Dan normal Alhamdulillah Tapi apa yang terjadi Mas Dari ini Ada yang unik Kenapa saya Saya ingin rangkum lagi Kenapa kemudian Saya mengumpulkan Urutan pada buku ini Karena kalau di Kiropractic Ngacak Kita datang itu Tanpa ada Langsung Saya mau takbir aja Tidak sampai Begitu posisi-posisi Tadi yang dilihat Itu saya Tidak pakai ini Pokoknya pada tak miring Hajar Begitu Saya mau takbir Allah Tidak sampai Apa dia kata You punya istri Keluar dari ruangan ini Karena you track Terlalu kencang Saya dengar Tapi saya tidak bisa bicara Saya bahasakan itu Saya pingsan Agak lama Saya baru bisa bicara Dia bilang Sorry ya Tadi agak sakit Dia bilang Eh satu sisi lagi Ini sakit Oh yang tadi yang sakit Kalau yang ini enggak Anjaib Yang ini dua kali lebih sakit Yang keduanya itu Dua kali lebih sakit Saya gak dikasih tau Kalau itu sakit banget Masya Allah Yang seperti ini Saya bilang Inilah pengalaman-pengalaman Yang kemudian saya gabungkan Kenapa harus ada urutan Saya urut dulu sebelum saya cracking Jadi sebelum saya Begini Saya urut-urut dulu Ada kru yang urut dulu Jadi kita sudah sedap Jadi belajar dari pengalaman Yes Sama analoginya ketika Misalnya kita mau Belajar ilmu Digital marketing Ya Kadang ada yang mentor-mentor itu Berat banget di pembahasan Tapi ketika memang Ada satu orang yang belajar dari itu Ilmunya diserap Lalu dia bukukan Atau dia ngajarin lagi ke orang Lebih mudah Lebih mudah Karena dia belajar pengalamannya Ini satu yang gue dapetin Tadinya ribet banget Oke Coba kita nonton videonya sebentar guys ya Kita lihat nih ya Nanti baru Mbak Tata cerita lebih lanjut Kira-kira sudah berapa pasien Atau pengalaman-pengalaman apa Dan yang paling banyak diminatin tuh Yang mana gitu kan Dari penyakit-penyakit Yang mereka alamin Mana Pak Video yang paling berkesan Ini yang terakhir aja Yang ini Boleh Ini sakitnya apa Pak Ini frozen shoulder Apa itu Dia seorang kameramen Shoulder ini Frozen shoulder Shoulder sini ya Terus Sulit ngangkat Oh kameramen ya Disentuh aja sakit Dia karena ngangkut 15 kilo Setiap saat Oh Untuk tools ya Untuk apa Alatnya ya Alat-alat Biasanya kan itu kan ada kayak spider Betul Gitu-gitu kan Semua langgap Ini kru film Oke Ini kakak angkatannya Mas Hanung Bramantio Oh Yes Nice Dikeretekin nih Pak ya Dikeretek nih ya Iya Saya juga penasaran sih Nama keret tuh Nah ini nih Ini berapa ini Ini nih kita angkat Untuk menaikkan Solder disini Suara seperti itu Kalau tadi disentuh Sakit gitu Berikutnya nih sudah Oke Coba-coba Stop-stop Tarinya disini tuh sakit Tiba-tiba udah gak tuh Yang gini juga nih Yang tengah nih Yang tengah nih Ini kenapa nih Gangguan pinggang Sakit pinggang tuh Paling banyak tuh Pinggang dah leher Sabar Nih banyak penonton-penonton kita nih Ahlinya sakit pinggang nih Apalagi selesai pandemi kan Mereka semua di depan Wah ini Di pinggang bahu Banyak kerja-kerja di laptop Di komputer tuh Atau mungkin anak-anak santri kita nih Banyak yang duduk di bawah Duduk di bawah tuh Jadi anak-anak pesantren Dia di usia gini Mas Diri Dia usia memasuki balik Anak-anak perempuan 9 dari 10 penderita skoliosis adalah wanita Lah kok Dan Dan kejadiannya itu Dia Ciri yang paling nyata Ketika dia masuk kepada Waktu menstruasi pertama Apa hubungannya Pak? Nah itu Satu genetika Yang kedua Anak-anak pondok biasa Berada belajar di bawah Makanya saya selalu nasihatkan Kepada pondok-pondok Tolong anak-anak diberikan meja pendek di bawah Jadi jangan terlalu menekuk begitu Oh Kadang Semakin kita bungkuk Semakin enak tuh Ya semakin asik dia Asik tuh Mereka gak mau diganggu Iya kan Di lantai gitu kan Yang hafalannya Apa segala macem tuh Saya orang teknik Jadi kalau struktur itu dibengkang terus Dia kebentuk menjadi habit Habit mengubah struktur Ketika struktur berubah Bagian-bagian ruas ini Ini kan satu Satu sarap Satu organ Satu sarap Satu organ Yang kuning ini? Ini sarap Iya Oh Sarap-sarap Semua Mulai dari otak Mata, hidung, telinga, bahu Ke tangan Terus ke dada Bagian rongga atas Ke bagian perut Wilayah pencernaan Ke kaki bagian bawah Semua dikawal oleh Ruas tulang belakang Ini saya bengong loh Tadi beneran itu Pak Gak asal sebut doang Betul Ada di buku nanti Coba-coba ulang Pak Sama gak coba nih? Dari sini Mulai dari otak Satu Kedua ke mata Ke telinga Ke gerah Ke bahu Terus mengikuti Apa yang ada di wilayah sini Dia mengawal itu Makanya kalau Mas Dery Tadi saya pegang sedikit Itu tidak hanya di jempolnya Mas Dery Dia akan sampai ke Wilayah Leher Guys Jadi saya tuh punya dua kendala nih Umur saya 33 tahun Saya 65 Gak ditanya soalnya Ada orang ngumpetin-ngumpetin umurnya gitu Bapak luar biasa nih Jadi gini Pak Tata Saya tuh punya dua kendala Satu Saya tuh bungkuk Pak Gak tau ya Gak tau habit dari jaman dulunya Karena waktu saya sekolah Waktu di Al-Azhar kan Ya tadi yang Bapak bilang Misalnya tiap pagi Mungkin ada rusan Atau segala macam Saya tuh bungkuk Kalau digini tuh malah agak sakit disini nih Kalau dipaksa Ya pokoknya bungkuk satu Dan kedua ini nih Udah menahun Kalau istri saya di sebelah kanan Jempol Kalau saya sebelah kiri Gara-gara di peletekin-peletekin itu loh Peletekin itu kan gas ya Pak Gas sebetulnya Bukan tulang ya Ya tulang yang ditekannya tulang Tapi dia ada pergeseran sendi Yang diisi oleh gas Jadi bunyi-bunyi Seperti bulb Bunyi Nah itu tuh gas Seperti bulb itu Tahu Tata Untuk wrapping Barang-barang Online Seperti itu kita pecahin Kalau sudah dipecahin Sudah hilang Nggak ada lagi Nanti nunggu sekian lama Baru ada lagi Oh gitu Coba ya kita nonton videonya dulu Kalau nggak sakit Sepertinya saya lanjutin di Di kerkin sama Bapak nih Coba dong yang kedua dong Dan Cek dulu dong Kalau tiba-tiba sakit kan Hih Coba yang kedua Insya Allah Coba play play Ulang-ulang Dia apa di ujung Di ujung nafas harusnya Supaya nggak sakit Pak itu kenapa dia Pak Ini stroke Pak Stroke Stroke Tapi stroke Masih muda ya Ini pala nih Pala nih Eh Parah Pak Tarik nafasnya Terus Di ujung nafas Kita tarik Pak nggak lepas Pak Tepala orang Insya Allah Terukur Pak Terukur Terukur insya Allah Hampir 19 tahun guys Masya Allah beliau nih Iya nggak Coba Pak Tangan saya Pak Boleh boleh Coba Pak Ini nggak Nggak pakai pemanasan Pak Pemanasan Boleh dong Coba-coba ya Pemanasan dikit dong Sip-sip-sip Coba-coba Ini jempol saya ini Teman-teman ada yang merasakan Hal yang sama nggak Tulis di kolom komen dong Di jempol kiri saya Ah tuh kan Saya udah nggak berani lagi nih Udah dari kuliah Iya Uh udah lama nih Kiri nih Jadi Peletak-peletak-peletak-peletak Nyelip Bengtak tuh Awalnya Iya Udah setelah itu Sekarang nih Kayaknya tuh ada ruas nih Tapi saya takut Tuh ngilu-ngilu Jempol kiri nih Oke Ini ada Oh pakai ini ya Karena ini berfungsi untuk Apa Melegakan ini Coba Pak disini Pak Maaf Ini untuk Sebetulnya ini Crack Starbio ini Untuk Menyambung Patah tulang Tapi saya gunakan Sudah lama Untuk Seperti ini Seperti gangguan-gangguan Yang sangat kaku Seperti itu Coba dong Kita bisa lancarkan Boleh Oh jadi tinggal disemprot aja Ini modong yang udah kebuka Oke Jadi ini tinggal disemprot doang Disemprot Kalau kesalahnya Patah tulang Tetap Harus dimainkan dulu Ini untuk Untuk sirkulasinya Membaikan sirkulasi Oh ini nih Iya Boleh Pak Coba Pak Coba dong Pak Minta tolong Pak ya Iya siap Masya Allah nih Patah-tah Jezak lahir Masya Allah Saya oleh sedikit Biar agak nyaman Oleh siap di sini Supaya gak Berantakan Oh ini Sep Perasaan saya gak enak ya Orang lain ngantri Guys Alhamdulillah Suatu kehormatan nih Masya Allah Ini saya sangat mengapresiasi Dan makasih buat Pak Tata Yang lainnya Pada ngantri 4 bulan loh Saya bisa datang Beliau yang nyamperin disini Masya Allah Maju sedikit Mas Diri Oke siap Bismillah Ini saya gerakan Persendian ini dulu Boleh Sambil dijelasin Pak Ini kenapa Ngincer ke situ dulu Pak Ini dulu Setiap persendian Akan memberi kontribusi Kepada kekakuan Di wilayah sini Jadi ketika kita boleh Bisa melepas Kekakuan disini Maka dia Kesini akan mulai Mengalir Seperti itu Jadi ada Seperti tadi Saya sudah pegang Di daerah sini Mohon maaf Bismillah Nah ini yang tadi saya pegang Sini Itu dia Itu dia Nah ini akan Akan melepas Gitu Gitu Betul Betul Itulah Ketika kita sentuh Bagian yang memang Bukan di posisinya Kita Kita reposisi Ke posisi Sebenarnya Nanti sakitnya Akan hilang Saya betul Sedikit Bismillah Relax Jamnya ganggu Enggak? Boleh Boleh coba dulu ya Tadi Apa itu Ini mas Ini katornya gini Ini dulu Ini saya pijit dulu Supaya tahu Segitu Sebelumnya Serius nih Itu kenapa tuh Pak? Ya itu indikator bahwa Disini ada Ada stagnasi Stagnan Dia tidak Tersirculit dengan baik Wilayah sini Maka fungsi ini Untuk mencirculit Saya reposisi sendi Setelah itu Dia Recovery Karena ini Tidak hanya disini Ini pun harus disini Seperti itu Kenapa jadi kesini-kesini Pak? Sampai nanti ke Punggung dan ke leher Better nanti Kalau saya Langsung juga Setelah ini Kita Saya betulkan Mas Tadi Oke oke Tapi ini Sekedar Saya jelaskan bahwa Setiap persendian ini Setiap persendian ini Memberi kontribusi Kekakuan pada leher Bahu Jadi kalau disini ini Mas Tiri akan terus Terganggu di wilayah Bahu leher Oh iya benar Sehingga mohon maaf Kalau pada kadar yang serius Itu sering Sakit kepala Gak nyaman Pak itu benar Pak Saya suka kesakit kepala Sama leher bagian disini nih Betul Jadi kadang suka Duh dikit-dikit terus Tek 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 Karena suka sakit disini nih Besok-besok di podcast Ada tempat tidurnya Iya 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 Masya Allah Masya Allah Tuh dia Saya berdiri sedikit Boleh-boleh Pak Senyamannya Bapak Coba Bunyi guys Ini seru Seru Bapak Seru Pak Kita kan deg-degan Pak Ini sendi kita Bisa dibuka-buka gitu Pak Bisa Bismillah Direkt Oke oke Ini kedengaran gak tuh disitu tuh Kalau sudah ini agak longgar Saya tarik sedikit Saya agak twist Agak diputar sedikit Maka gejala-gejala disini Yang tadi sakit diputar Eh iya Tadinya Ceret Grig Eh Kok bisa ke belakang Tadi gak bisa dipakain loh Iya Nanti kita sempurnakan disini Oh iya Kira-kira gitu Oh iya Siap Tadi ini sakit Diginin sakit Diginin sakit Udah dari Kuliah Terus Kuliah Aduh Udah lama banget deh Iya Tapi saya gak berani ngapa-ngapain kan Karena sakit bengkak Gak apa-apa Itu bisa dibutuhkan Oke Insyaallah Insyaallah Tuh Bisa ke belakang tuh sekarang tuh Oh insyaallah Pak Tata Insyaallah Tadi diputar-puter tuh Sakit Iya lah Orang saya gak berani ngapa-ngapain Nanti kita sempurnakan disini Boleh Pak Oh begitu Ternyata ada korelasinya Antara disini Sangat Terakhir sekali Saya cracking di leher Seperti tadi Ada yang di leher Ini masih dari pinggang Semua Perlakuannya sama Dari bawah dulu Sampai ke atas Oh oke Tapi saya semen banget deh Satisfying sekali ya Kerak-kerak Begini nih Oh oke 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 Nah Sampai akhirnya Terpikir Coba di stop dulu Terpikir bahwa Banyak banget Bisa membantu Teman-teman semua disana Alhamdulillah Setelah tadi kan Pak Tata kan memang Melewati fase Ya udah lumpuh Ya Sembuh Alhamdulillah Nah berarti sama halnya Dengan sekarang banyak ya Kondisi-kondisi Pasien-pasiennya juga Dari lumpuh juga banyak Pak Banyak Banyak Pak Ada cerita-cerita apa lagi Pak Artinya gini Lumpuh tuh dalam kategori lumpuh Yang diakibatkan Gangguan pada Ruas tulang belakang ya Pak Oke Jangan diartikan lumpuh Stroke Misalkan Oh lain lagi itu Oke Rumusnya lain Nanti kita akan Combine antara Al-Fastu Ada Bekam Ada Agupuncher Dan lain-lain Kita nih Tujuannya adalah Mereposisi persendian yang Salah tempat Itu intinya Oke Karena Pak Setiap persendian Memberi pengaruh kepada organ Yang ada di dalam sini So kalau dia Posisinya salah Pasti Gangguan pada organnya Akan terjadi Apapun bentuk Gangguannya Gangguannya Nanti ada gangguan Namanya Spondilosis Spondilosis tuh Bantalan ini Nongol Menjepit sarap Bantalan-bantalan Bantalan ini Nanti ada yang nonjol Nonjolnya kalau ke sini So oke Agak aman Ke belakang Ke sarap ini Itu yang kemudian Orang merasa panas Terus-menerus Sakit Begitu gerak sakit Oke Ini yang Yang sarap kejepit itu bukan? Iya Pecetit lah Apalah istilahnya Itu bahasanya HNP HNP ya tadi ada HNP itu Hernia Nucleosis Purposis Artinya sarap kejepit Bahasa kampungnya Iya Betul-betul Dan nama krek Ini siapa yang namain? Nah Ini nama krek Saya sering ditanya Pertata namanya krek Jadi ketika saya Mengajar di Malaysia Saya alhamdulillah 16 tahun pak Pulang pergi mengajar Oke Mengajar urut Tiba-tiba ada satu Siswa saya Kalau disana pelajar ya Pelajar dia bertanya Cigu Soalan Soalan itu Nanya? Pertanyaan Oke Soalan Pertanyaan Boleh tak Cigu Ada soalan? Iya pak Cigu ini bagi nama apa Urutan ini? Kalau disana urutan namanya Urutan itu apa? Urutan itu terapi Nerapi Oh urut Urutan di sana Urutan apa nama? Saya kata Urut kampung je Memang ini urut kampung Saya bilang gitu Eh Cigu bagilah Cantik sikit nama itu Saya kata Sudah cantik dah nih Saya bilang urut kampung Eh tak cantik tuh Dia bilang gitu Bagilah skerik modern Kita nih milenial Dia bilang gitu Oke Saya tengok Apabila Cigu buat tuh Buat leher Buat di punggung Buat di pinggang Ada bunyi Krek-krek Macam tuh So Macam mana Kalau kita buat nama Ini terapi nih Krek method Saya umumkan tuh ke kelas tuh Oke yang lain bagaimana Saya bilang Accept it Cigu Boleh lah cantik tuh Itu dari situ namanya Oh dari situ Dan krek method ini Memandukan antara Boleh saya katakan Timur dan Barat Karena apa Karena saya Setelah saya diterapi di Malaysia Saya diterapi oleh kiropractic Dan sepertinya Kiropractor ini paham Kalau saya pernah Belajar gitu Oke Dari gerakan-gerakan Nah Maka saya memandukan Antara dua itu Urutan yang 31 Orang yang mengurus saya itu Saya rasakan Dan saya tuangkan Pada begini So kalau orang Sudah Sebelum saya krek Kro kita Akan mengurut dulu Maksudnya misalkan Datang ke sana Kita akan lenturkan dulu Sampai betul-betul Lembut Baru kita buat krekking So Dia nyaman Dia tidak menakutkan Oh gak bisa langsung Tiba-tiba Eksekusi Bisa saja Tapi gak nyaman Semua bisa dilakukan Tapi gak nyaman Oke Apakah metode krek ini Juga sama seperti Penyakit-penyakit Yang memang sifatnya dingin Ya Misalnya kan kalau kita tahu Keseleo kan sifatnya panas Betul Patah tulang dan lain sebagainya Kalau dingin misalnya Flu, lembab, batuk Itu juga bisa Pak Nah sekarang nih Mekanisme orang datang Ketempat saya Yang pertama Jojo Hari dia akan Mengirim foto lidah Selain ronsen Foto lidah Kenapa lidah? Lidah itu adalah Cermin daripada Organ keadaan tubuh kita Nanti ada orang Misalkan nih Mas Diri Usianya sudah 69 Dia ada ronsen Didapati di sana Misalkan sudah mulai Osteoporosis Grade 1 Sudah ada grade lagi Grade 1 Lalu saya lihat foto lidah Dingin sekali Sifat dingin itu bisa dilihat Dari foto lidah Dingin Sifat tubuh itu dingin Dari pucatnya Foto lidah Nanti ada yang sifatnya Lidahnya merah Sifatnya panas Saya yakin Saya yakin kasih contoh yang paling mudah Mas Diri Ketemu seorang sahabat Badannya kecil Badannya kecil Oke Tapi malam-malam Malam-malam Dia buka pintu Lemari es Dia minum Minum air dingin Padahal kecil Badannya Kita yang agak gedean Itu sudah menggigil Suhu udara itu Suhu air condition itu Tapi dia masih buka Itu sudah minum es Itu tipe panas Dia akan mencari yang dingin Kebalikannya Ada orang tengah hari Tengah hari Siang bolong Dia cari air hangat Itu tipe dingin Hah? Padahal siang-siang Siang-siang Tipe dingin Nah apa hubungannya Pak? Tipe panas Tipe dingin Oke saya akan kembalikan Siapa yang boleh diberikan Herba A Ya tipe A Siapa yang boleh diberikan Herba B Ya tipe B Herba H Herba misalkan Herbanya satu Sama-sama untuk Tadi flu Lu diberikan kepada orang yang panas Lu diberikan kepada orang yang tipe dingin Itu berbeda Oke Jangan sampai Kita kenal Hadis sabatus saudah Sifatnya panas Orang saryawan di mulut Penjual herba Ya penjual herba yang tidak belajar Dia mengatakan Oh pasti ini aja Karena ini menyembuhkan semua penyakit Hadisnya betul Tapi ilmu untuk mengamalkannya yang belum ada Oh ikhtiarnya salah Ihtiarnya salah Maka dia masukkan habatus saudah kepada orang saryawan Apa yang terjadi? Tiga hari melepus semua di rongga mulut Oh gitu guys Kebalikan sekarang Orang lagi menggigil dingin Eh ada minyak cahit itu nih Namanya minyak Sifatnya kayaknya hangat ya Hangat Padahal dingin Diminumkannya Minyak zaitun itu bersendok-sendok Apa yang terjadi? Semakin menggigil dan pucat Oh Yang salah zaitun Habatus saudah Hadis rasul Bukan Oh bukan dong Karena mau beramal itu adalah ilmu Ah Ilmunya yang belum ada sudah jualan Ya Mantap Mantap Itu mas jadi soal panas, dingin dan seterusnya Mekanisme datang kepada kita melihat dulu Lidah tadi ya Padahal mau dikerk tulang Iya Ngeceknya dari lidah Sementara lidah itu tak bertulang Oke Itu gimana tuh? Sekarang gini Orang datang dengan Misalkan udah konsultasi dengan kita Dilihat kita Wah ini lemah sekali Energi Bisa tau lemah energi dari mana? Dari mana? Dari lidah juga Nanti ada tanda-tanda Apa nya? Titik-titik tertutu dari warna Dari bentuk Nanti mas Dery Boleh dong Suka melihat gak? Suka melihat gak? Misalkan ada orang Dengan cetakan gigi di sekitar lidah Cetakan gigi itu gimana? Seperti bekas giginya itu nempel Disininya itu bergeri Oh iya iya Ada? Ada pernah tau Itu salah satu organ yang melemah Kenapa hubungannya sama gigi nyetak ke lidah? Betul Nyetak ke lidah Karena organ itu melemah Maka ditandai oleh dalam ilmu timur itu Ditandai dengan cetakan pada gigi Nanti hujung lidah Hujung lidah Kalau lidah rata-rata kan bulat ke depan Ini tiba-tiba masuk ke dalam Oh kayak ngebelah gitu? Kebalik Nah itu hati-hati dengan organ jantung Kan seperti itu Jadi ada ilmunya mas Oh bukan itu kelainan dari lahir pak? Bukan Bisa berubah suatu saat tiba-tiba langsung masuk ke dalam gitu? Bukan bisa berubah Kalau dia bawaan memang Dia langsung begitu jadinya Diobatinnya gimana? Solusinya? Diobatinnya kalau dia bawaan bukan Berarti kan? Oke Tapi kalau misalkan seiring dengan usia Kita melihat bagian itu Berubah Berubah gitu Berarti yang kita waspadai adalah Yang akan kita berikan herbanya Yang akan kita lakukan manipulasi di sekitar sini ya Itu adalah arah-arahnya ke wilayah jantung Tapi kita gak klaim Eh sakit jantung bisa kita obati Bukan Oh Ikhtiar kita adalah Mereposisi Menguatkan organ Baru ketemu tuh Sinkronize mas Jadi kalau sekarang mas Diri Ada orang di urut Pulak-balik di urut Gitu lagi-gitu lagi Kenapa? Karena kita gak paham Siapa yang mengawal urat otot sendi berada pada tempatnya? Organ yang mana yang Lagi-lagi balik-lagi melet lagi Saya pulang dari safar Dima hari Tidak dengan istri misalkan Kopi dong Misalkan saya ada kopi nih Oke boleh-boleh Kopi kan ya Kopi dong Ondih Karena saya tahu Kalau abis Pegal-pegal Lelah Saya minum ini Melet dulu kan Melet dulu? Melet dulu Ah gak bisa Kopi itu gak bisa Minum yang lain dulu Kita ada kopi beberapa Dia bilang minum dulu Minum yang lain dulu Kenapa? Terlalu lembab Jadi harus dihangatkan dulu Loh kan kopi kan si patah hangat? Ada di atasnya ini lagi yang lebih hangat Apa itu? Ada kopi kita Namanya apa ya? Kopi Aka kopi lanang Oh Ada kopi wedo Namanya lucu-lucu Kopi lanang, kopi laki-laki Kopi wedo, kopi perempuan Kopi wedo yang tidak boleh diminum ketika laki-laki di luar rumah Serius Kenapa itu pak? Bisa Memang semua konsep Dan tidak bisa diberikan Ini resepnya dengan lidah Jadi semua kita jual-jual ini Resep pakai lidah Nah Kopi ondi ini adalah kopi Apa nih? Kopi ondi ini kopi untuk otot dan sendi Sesuai namanya Ondi, otot dan sendi Oke Apa isinya? Creamernya pakai Creamernya pakai susu kambing Gulanya adalah gula aren Di samping itu ada herba di dalamnya yang menghangatkan tubuh Emang kambing kenapa susu kambing itu buat sendi? Kan lebih bagus Buat Lebih hangat Sifatnya hangat Sifatnya hangat Sifat susu kambing hangat Oke Kalau susu sapi agak asam Oke Maka kita pilih susu Susu kambing Buat memperbaiki sendi Betul Di samping perintah kita minum susu Susu kambing Oke Boleh ini kayaknya Boleh Udah LP POM MUI lagi nih Insya Allah sudah Masya Allah Krak metode Kopinya sang maestro Nanti kita cobain dong Merupakan ramuan minuman siap saji Perpaduan hasil olahan kopi Creamer gula aren Sif Oke Sehingga menghasilkan minuman yang segar alami Iya Oh Bawa oleh Pak Kalau mas jadi Sering nongkrong begini ya Minum itu Masya Allah Contoh misalnya Kalau saya juga kadang suka perjalanan jauh nyetir Iya Saya Jakarta Jogja Saya masih setir sendiri Saya kadang kalau begitu kelar dari mobil Udah nyetir Turun tuh Iya betul Ngulet dulu Ngulet dulu Kita gak pake ngulet Masa Turun langsung jalan Semuncak minum gini ya nih Masa sih pak Insya Allah Nanti kita coba Masya Allah Merulih juga nih kopi ondi Ondi Kopinya Pak Handy ya Oh bukan ya Untuk otot dan sendi Otot dan sendi Jadi mudah mengingatnya Kopi ondi Kopi untuk otot dan sendi Mantap tuh Otot juga harus kuat Harus kuat Otot kuat ketika mau beraksi Iya Suami istri misalnya Iya Sendi juga harus kuat Main gas-gas aja Sendi lepas gimana nih Pak dari lidah gimana Pasti penasaran Boleh cek lidah saya Gak apa mungkin nanti di offer Di sini bisa ketahuan Di offer aja nanti Di offer ya Nah inilah yang Kadang-kadang Mohon maaf Nyonsewo ya Terapis tuh tidak sembarang Ini apalagi nanti Konsumsi publik Ada rahasia-rahasia pasien Harus kita jaga Maka itu saya ajarkan Kepada teman-teman yang belajar Satu Yang pertama Paling utama Masuk ke tempat saya itu Adab Belajar adab Bagaimana adab kita Karena kita akan nanti Berhadapan dengan pasien Apa yang pasien ceritakan Di tempat kita Dia akan ceritakan Apa yang kita lakukan Di tempat lain Tuh Dicatat nih Buat para calon terapis Juga bisa ya Justru untuk terapis Jadi langsung Jadi ini Pesen dari Pak Tata nih Gak langsung eksekusi Di tempat Ada adabnya Kepada pasien Ketika kita mau Membacakan hasil itu Kita mesti hati-hati Lihat juga Mereka siap gak Menerima Apa yang akan kita sampaikan Kalau tidak Kita panggil keluarganya Yang kita percaya Misalkan dia punya anak Anaknya smart banget gitu Bisikin Mas ini mas Kita kasih tau ya Ibu tuh gini-gini Gini-gini ya Kayaknya dikasih tau Pak Nah Anaknya sendiri bilang begitu Misalkan Semakin setuju saya Dikasih tau Ntar begitu Saya dicek Set Bapak kelepasan Set Diketauan nih Aib saya apa Masya Allah Gak ke arah itu Tapi ke arah Fungsi-fungsi Daripada organ Mana yang Masih sangat baik Mana yang perlu Mendapat perhatian Dia bukan sakit ya Terganggu Bahasa saya tuh Terganggu Misalkan gini Mas Dedy gampang lelah Ketika Mas Dedy gampang lelah Saya lihat Nanti dilindah Oh ya pantas Karena ininya begini-begini Terus apa Pak Solusinya ada Kita semua ada Jadi itu Herba dulu main Lalu kita reposisi Persendian Supaya apa Supaya organ-organ Yang dicudigai oleh kita Kurang berfungsi baik Mari kita susun Yang rapih Ruas tulang belakangnya Wih mantap Sinkronize Sinkronize Intip dulu Pak Lidah saya Ntar jawabannya di belakang Siap Coba ya Ini ngeluarinnya biasa aja kan Ngelet biasa Oke Nanti aja Nanti aja dulu Kok saya jadi yang penasaran Masya Allah Oh itu akan ada hubungannya tuh ya Sangat berhubungan Oh ya Sangat berhubungan Tanpa cek-cek lagi gitu Ya karena itu sudah Terutama yang ahli istri saya 10 tahun beliau Belajar melihat lidah Belajar Belajar diagnosa lidah Bisa kelihatan tuh Orang tuh kayak gimana Semua analis kantor Boleh dilihat Oh gitu Gawat ngobrol sama istrinya Pak Tata Berarti harus pakai masker ya guys Kita dibaca Nt Nah terus kira-kira Sudah berapa pasien total Pak Yang sudah diobatin Sebetulnya saya sudah 19 tahun Kapasitas kemampuan saya tuh Satu hari Antara 15 hingga 20 orang Mas Derry Kalikan aja Hah Gak usah Dikalikan Artinya Saya ingin memberikan Monggo Saya ingin memberikan pelayanan yang baik Kalau Saya mau katakan Saya buka pagi sampai siang Nanti sore sampai malam Pun bisa Tapi pasti tidak puas Karena disamping Kita pun harus prima Ketika kita Menerapi Mas Derry Mereka pun harus merasakan Memperoleh sesuatu Layanan yang baik Jadi kalau ada Klinik dari pagi sampai malam Aduh Nungguin apa itu Ya gak tau kalau Yang jumlahnya sekiannya Tapi Saya dengan Dengan jumlah itu Cukup untuk saya Dalam artian Ah ini Kita masih prima Masih bagus Melakukan itu Nanti Mas Derry Jangan kaget Tadi kita kedatangan Yang 138 kilo Misalkan Kita di ujung-ujung waktu tuh Apa nih? Berat Beratnya badannya Kan gitu Itu kan menjadi Pertimbangan kita kan gitu Kasusnya gak terlalu serius Saya juga menyarankan Mereka yang berat badannya Ada di atas Seratusan Datangnya pagi lah Kita juga masih Jangan di ujung-ujung waktu tuh Datang udah gitu Jam 9 malam Gak kita hanya Jam 11 siang Oh 11 siang Pagi pada subuh Jam 6 kami sudah buka Jam 11 kami sudah off Kami bersiap-siap untuk Satu lah itu? Sholat Habis itu? Siap-siap Udah Istirahat Itu yang masuk-masuk gimana? Konsultasi Yang dijawab Terus gimana dong? Kita jawabin konsultasi yang DM Masya Allah Dan itu lebih penting Karena gak boleh salah kita dalam Dalam mengarahkan mereka Mereka banyak yang hopeless Kadang-kadang diskusi kita menjadi curhat Tetapi kita paham Bahwa Orang-orang sakit seperti itu Saya mendapat hikmah sakit Mas Dedy Mungkin saya sampaikan Oke Dua tahun saya ketika Berpikir Dan orang-orang saya tahu nih Kalau Mas Dedy pun kawan saya dulu Datang ke saya, saya sudah tahu Jangan sabar ya Pak Tata Sabar ya Seperti itu Allah sedang Meringankan Mengampunkan dosa-dosamu Sudah melunturkan dosa-dosamu Kan saya paham gitu Dan Mas Dedy Ketika saya ditanya oleh seorang murobi Antum tahu kan Bahwa sakit itu datang dari Allah Iya Sesuatu yang datang dari Allah itu baik semua gak? Ya harus saya katakan baik Ustaz Tapi ini sakit banget Ustaz Apa doamu? Ya aku minta sembuh Harusnya Antum terima dulu itu Sakit yang diberi Allah itu Ya Rob terima kasih atas rasa sakit Engkau beri Tapi karena engkau mahakaya ya Rob Beri aku kemampuan untuk menahan rasa sakit Itu yang diajarkan Jadi terima dulu Baru minta Oke Ini yang dikasih sama Allah sakit Gak di Gak di accepted Gak diterima gitu Dimana langsung di counter Meluh gitu ya Akhirnya Mas Dedy Ketika saya sudah sembuh Saya baru tahu Kalau orang Malaysia mengatakan Sakit itu bunga cinta Allah Oke Bunga cinta kasih Allah Kepada hambanya Saya belum bisa mencerna saat itu Hari ini Ketika saya sudah sembuhin Ternyata dua tahun saya tergeletak Kaki saya gak maksiat Mata saya gak lihat sahwat Benar lagi Telinga saya gak dengar gibah Mulu saya gak nyakitin orang Tangan saya mungkin gak mengambil hak-hak orang Yang terjejar Masya Allah Jadi itu hikmah yang terakhir Yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman Bahagiakan mereka yang datang kepada kita Karena mereka sedang sangat berharap Mendapatkan kesembuhan Dan jangan bangga ketika ada orang mengatakan Masa Tata Alhamdulillah Kemarin saya habis diterapi Wah ini nih dan seterusnya Kembalikan kepada Allah Masya Allah Oke Jangan sampai ada sedikit keeper di dalam Masya Allah Bahaya Masya Allah Niat hati dan lain sebagainya Masya Allah Hikmah ketika kita sakit tuh Ternyata tuh banyak orang yang gak sadar loh teman-teman Seperti yang tadi Pak Tata bilang Ya kan Dijaga lisan kita Dijaga pandangan kita Langkah kita Langkah Tangan kita Karamana Mulut kita Betul Makanya tuh orang Malaysia mengatakan Bunga cinta Bunga cinta Satu udah tanda Allah cinta sama lu nih guys Yang kedua Terutama buat nasihat Saya pribadi juga ya Nah yang kedua memang Ya mungkin ujian kita Ternyata Emang mungkin dosa-dosa kita yang lalu Betul Allah lunturkan Pelan-pelan Segala macem Saya yakin bahwa Allah sayang Disitu Kenapa Dihentikannya kita dua tahun Tempat tidur Coba bayangin dua tahun Kita maksiat di luar Waduh Jangan kan dua tahun pulang dari sini Sampai rumah pun Mungkin kita udah banyak maksiat Betul Betul Itulah manusia Pasti tempatnya dosa gitu ya Yang artinya yang Allah ciptakan Atau Allah tentukan itu Baik tuh Sama halnya dengan yang tadi tuh Masalah tulang ekor ini Betul Ya kan Mungkin bisa ditipis-tipis Ceritain gak Pak Tata Tentang tulang ekor ini Yang maksud Allah ciptakan Ternyata nanti disini itu adalah Bisa dibilang Kebangkitan dari manusia Dan lain sebagainya Saya membaca beberapa hadis Intinya Intinya bahwa tulang ekor itu Satu-satunya tulang Dari sekian yang akan dilapukan oleh Allah Kecuali tulang ekor Karena dari situlah kita Kelakakan dibangkitkan Oke Itu Dari situ Kemudian mungkin korelasinya apa Dengan Dengan kesehatan tulang Ya kita mengingat bahwa Ada satu hal Ya mungkin itu yang akan menyimpan Memori juga disitu Apa yang dilakukan Pernah gak Dia disedekahi Misalkan Dengan dua rokaat sholat duha Saya pun waktu belum tahu Dan belum sakit Oh gak peduli Sholat duha itu Sehingga saya buat rezeki Tapi begitu saya sakit Cari tahu Ketumulah hadis Bahwa Bersedekah langkau Kepada 360 ruasmu Sebagai sedekah Pada ruas tulang Masya Allah Oke Terus apa yang kira-kira Dampaknya ketika menjalankan Kita bersedekah Dengan tulang ekor Dan lain sebagainya Saya rasa kesehatan Yang Allah akan beri Karena permohonan kita Adalah dengan bersedekah Tanda bentuk syukur kita Atas nikmat Sehat Yang Allah senantiasa beri Saya di usia yang tidak muda lagi Saya masih merasa Terus ingin Terus berbuatkan Saratnya apa? Ya susunan ininya Baik Dulu satu aja digeser Empat, lima, setengah itu Sampai saya cubit paha saya Ketika saya lumpuh itu Saya cubit paha saya Pakai gunting kuku Darahnya keluar Tapi saya tidak merasakan apapun Sampai segitunya Bayangkan Mohon maaf ya Punggung saya sudah hampir Kubitus Kubitus apa? Itu radang Seperti mau radang Sudah mau melepuh Kenapa? Berbaring di tempat berlama-lama Oh iya lembab ya Oh jadi begitu Pak ya Ternyata kalau siapa yang tahu Edukasi lebih lanjut adalah Ketika ada permasalahan disini Dicubit pakai gunting kuku Atau dibedarahin itu keluar Tapi kok tidak sakit Kenapa tuh boleh tahu teknisnya Pak? Artinya sudah baal Kan gini mas Baal? Kebal? Baal Jadi kalau ini Nutrisi energi Sirkulasi Darah, cairan Nutrisi Yang harusnya dialirkan ke kaki Dia terputus disini kan Terhalang disini Mohon maaf Sudah mengecil kan kaki ke bawah Oke mengecil Maksudnya Dia terbentikannya Sama apa gitu loh Sarafiq putus? Iya ini Ini bergeser mas Ini saya bawa yang gak digeser Boleh boleh Ini bergeser set gitu Ini yang kuning ini Yang kuning ini Ini terhibit mas Ini adalah alur Alur untuk kontrol kepada kaki Ini alur untuk mengontrol gerak Menempuk Menggerakan seperti ini Merasakan Ya Disini terputus Atau terhimpit Jadi dia tidak ada yang bisa lewat ke sana Ketika dilakukan terapi Berak balik kesini Dia ngalir lagi Oh gitu Seperti Seperti lahan yang sedang diairi Tiba-tiba ditutup alirannya Oh bukan di bekam Beda Ya artinya gini Artinya itu prinsip kerjanya Seperti itu Oke Nah nanti setelah seperti itu Bekam mau di bekam apanya misalkan Oh iya Di bawah tidak ada Tidak ada asupan Bener Begitu kita bebaskan di bawah Jangankan masuk ke sana Nyampe pun tidak Apa yang mau di bekam Oh iya Paling wilayahnya wilayah sini yang mau di bekam Memperbaiki wilayah sini Agar dia mampu Misalkan Bedanya Bekam bukan salah Bekam ada bagiannya Darah kotornya keluar Ya Toksit-toksit keluar Tapi kalau ini Ini murni memang Ini struktur Oh iya Struktur Apa yang mau di bekam ya Betul Struktur tulang soalnya Jadi strukturnya diperbaiki Aliran darahnya dibantu dengan bekam Oke Kan gitu Kemudian organ-organ yang berlamanya Dimasukkan herba Oh Baru dia masuk Berarti fundamentalnya dari tulang lagi Yes Ujung-ujungnya Oh dibuka Oke dikerjakan dulu yang baik Betul Ya 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 Seiring sejalan lah Iya Satu sama lain Oke ini coba pakai analogi ya Misalnya ada jembatan sudah rapuh Ya Bukan langsung di semen Bukan Dibenarin dulu tuh Pondasinya tuh Rangkanya tuh Jangan langsung kayak Kayaknya jembatannya udah reotnya udah rapuh Yaudah kalau gitu tambel semen aja Amruk Amruk malah Belum dipakai udah ambruk Iya Mendingnya dibenarin dulu rangka-rangkanya Pondasinya-pondasinya Fasad dan lain sebagainya Jembatannya udah normal Baru di semen Mobil jalan lagi Alir dalah Oh ya 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 Seperti itu Mantap Berarti sekarang banyak butuh terapis yang Untuk membantu proses Untuk membantu teman-teman kita Saya sedang mencetak ke Terapis-terapis muda Cuman Mohon maaf Saya tidak berkeliling lagi Seperti dulu saya masih keliling mas Ya Sihan saya keliling Sama dokter Zaidul Dulu masih seneng mengajar jauh-jauh Oke Sekarang kami mau jadi Anu aja lah Diam di tempat Mereka datang Karena Imam Sapi mengatakan Ilmunya harus dijemput Jadi ilmu itu harus dijemput katanya Betul Jemputlah ilmu itu Betul Satu menjaga murwah kita Ini kan memang Pak Tata kan memang Udah senior Udah sepuh Saya mau ngomong gitu gak enak gitu ya Tapi masya Allah ya Artinya Kita yang mungkin secara adab Yang muda-muda Atau mungkin Keluarga ada yang mungkin Mengalami masalah apa segala macam Datang yuk Kita ke tempatnya Pak Tata nih Asal sabar Iya sabar Nunggu antrian 4 bulan Yang sekarang 4 bulan Pak gak bisa diselip-selipin tuh Pak Selip-selipin itu gini Yang namanya Selipin tuh gini Tapi bukan bocoran Oke Misalkan tiba-tiba Dari luar pulau datang Sudah ada di depan teras rumah kita Di depan klinik Oke Pak saya dari ini ya Den Kita tanya Udah daftar belum? Kami dari jauh Misalkan di Medan Dari Palembang Misalkan Ya Allah udah di depan rumah Masa gila belum? Enggak kita prosedurnya harus daftar dulu Gak mungkin Tapi bukan berarti itu semua boleh Begitu Kalau kayak gini Bocoran kayak gini Saya di Jogja Orang-orang Jakarta Orang-orang mana Nongkrong disana semua Artinya ada di Jakarta dimana Pak? Di Jakarta di Peramban Bajukai Sukapura Jakarta Utara Oh di Kelapa Gading ya? Ya Kelapa Gading Jakarta Kalau yang di Jogja dimana? Jogja di Kalasan Di Perambanan Sekitar Kalasan Di Purwong Martani Oh oke Di situ Dua yang praktek ya? Dua praktek Satu tempat saya mengajar Di Manis Renggo Perbatasan Kelaten Dengan Jogja Khusus untuk Mereka yang belajar Mengambil ilmu ini Oh jadi ini ada tiga? Ada tiga Ada satu Tempat praktek Di Jakarta Di Kelapa Gading Satu lagi tempat praktek Atau geria sehatnya Di Jogja Jogja Satu lagi Malah tempat training Khususus untuk Menerbitkan Melahirkan terapis-terapis baru Oh berarti bisa belajar Di situ ya? Bisa belajar Dan mereka nanti Bisa buka praktek sendiri? Praktek sendiri? Ada sertifikasinya? Sertifikasi ada Kami berikan sertifikasi Dan kami berikan Terus bimbingan Wah Guys Masya Allah nih guys Ayo Bisa gak ini secara umum Atau mungkin mereka punya basic SMK atau apa? Umum Umum Dikasih tau dari nol Dikasih tau dari nol Yang penting Dia minat sangat Kayak saya ini bisa di daftar Banget Masa sih pak? Banget Bodi juga sangat mendukung Oh bisa ya pak? Bisa Semua bisa Batasan usia? Batasan usia Yang terbaik itu di bawah 60 Karena dia akan berkarya setelah itu Tapi ada alasan Orang-orang 60 Masih mau belajar untuk apa? Hanya untuk keluarga It's okay Oh bisa juga Gak harus komersial ujung-ujung ya? Iya betul Dan yang membahagiakan saya Membahagiakan saya adalah Banyak para medisi yang ikut di kelas saya Oh medisi juga ada Ada Dokter-dokter Ortopedi Pak dokter Enggak umum Pak dokter Dokter gigi Semua Hampir semua ada Semua disiplin ilmu ada yang ikut Masya Allah Iya Karena ilmu ini kan gak harus Di secara umum Iya makanya dulu saya sederhanakan Namanya Urut Kampung Sekarang jadi keren Track method katanya Karena pemberian anak-anak Di Malaysia Masya Allah Kalau pengen tau teman-teman Bisa langsung aja cek di Instagram Tata dia Tata underscore Saputra Wah 100 ribu followers Sembu dari HNP itu Yang saraf kecepit Iya saraf kecepit Setelah lumpuh selama 2 tahun 2 tahun Nah ini Alamat cara daftar Pendaftaran yang mana Yang mana nih Pak Di klik saja di link 3 Enggak pendaftaran untuk terapis Untuk terapi Coba klik dong Alden Pengen tau nih Coba klik Ada dokter-dokter juga Ada ikutan medis Alhamdulillah Oh insya Allah Coba Follow link Coba Saya mau tau tau Larinya berarti ke Whatsapp Atau kemana Ke Whatsapp Ke Whatsapp ya Ke Whatsapp Jadi link 3 nya berarti Nanti ada beberapa Betul Ada Youtube Ada ini Oh oke Coba kita tungguin nih ya Jadi nanti Startnya dari umur berapa Boleh belajarnya Bagusnya lulus SMA lah Minimal Lulus SMA Oke Nah ini Konsultasi bisa Konsultasinya gimana metodanya Pak Langsung ke Whatsapp Nanti Whatsapp akan memberikan form Oke Form itu diisi Lagi-lagi ada sifat-sifat pribadi kan Maka dia harus Langsung kan Oke Oke seperti itu Oke Seperti itu Nanti ada salat-salat yang diminta oleh kita Oke Salat-salat satunya adalah Minimal ada ronsen Bagi yang sudah dikatakan HNP Kemudian ronsen tidak hanya gambar Tapi harus ada keterangan Karena ada orang Bawa ronsen tapi gak ada keterangan Ada bawa keterangan Gak ada gambar Saya karena Orang teknik Saya kan arsitek aslinya Jadi saya Senang melihat gambar tulang itu Bukan karena apa Karena saya orang teknik Oke Jadi melihat gambar cepat Biasa benerin fondasi Bapak Benerin tulang Mantap Nah ini Di bawah nih Ada buat pendaftarannya disini juga ya Awal pendaftaran di atas juga Sama Konsultasi sama pendaftaran Oke Waduh Total berarti udah ada terapis berapa Pak? Yang ikutan dari ini Bapak? Mungkin Kalau yang jalan mungkin ada Di beberapa tempat ya Kalau yang saya sendiri kan tadi tiga Di tempat-tempat lain Di Di apa Di Banjarmasin Di Kalimantan dan Sumatera Serta di Sulawesi Kira-kira dari 6 angkatan sudah hampir mencapai 70an 6 angkatan? 6 angkatan Saya hanya 15 orang loh Mas Satu angkatan Satu angkatan 15 orang? Iya Ini yang private ya Oh terbatas juga Pak ya? Kalau yang dulu Yang dulu udah ribuan Tapi Kurang Karena tidak fokus Dulu belajarnya Belajarnya macam-macam Kalau ini khusus Ini saja Kita hanya belajar ini saja Jadi Kalau tiga hari ketemu dengan saya Saya bimbing Kira-kira satu bulanan Insya Allah Ketemu lagi sudah Mohon maaf Sudah diantri Wah Masya Allah Sudah diantri Sehingga di angkatan berikut ini Mereka mengirim istrinya Oh metode yang Pengajarannya gimana Pak? Kalau online? Online gini Oh gak ada online? Oh gak ada online? Gak ada Maksudnya gimana itu? Mana boleh kita praktek Metodenya online Lah terus offline Offline nya berapa kali pertemuan? Di tiga hari itu Tiga hari masih langsung? Tiga hari Satu hari pertama Kita akan bicara tentang sedikit teori Kemudian saya akan tunjukkan gerakan-gerakan Hari kedua kita bertemu langsung Dengan pasien di klinik saya Mereka akan lihat langsung Before and after Itu gak usah pakai rekayasa Pasien dipilih Gak pakai Dia terserah mau pilih hari mana Hari kedua Hari pertama Hari ketiga Acak Oke Kalau mereka cerita Pak ini di jadwalnya hari kedua Boleh gak hari ketiga? Boleh Karena kita Karena kita tinggal bilang aja Tinggal bilang Ini 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 Silahkan datang Dimajukan Atau dimundurkan Bisa Nah setelah itu? Setelah itu Ada grup yang akan mengawal dia Mereka harus mengirim 20 video minimal Ia kepada kita Untuk saya koreksi Oh jadi dia coba praktekin ke Baru itu online yang itu Misalnya? Yang bimbingannya online Oh misalnya ke mahrumnya Iya Atau ke adiknya Ke kakaknya Paling mudah saya katakan Yuk datang ke masjid Yuk datang ke masjid Liatin Orang-orang kalau habis takwira tulih hiram Yuk kebetulan masbuk Liatin tuh Orang ada yang Miring begini Ada yang begini Ada yang Mohon maaf ya Iya betul Nanti bahunya lurus Bandanya kesana Seperti lagi ngobrol sama sebelahnya Sebelahnya bengkok kesini Kan gitu Liatin deh Mas Diri Kalau misalkan Apa nih? Sholat Masbuk misalkan Kebetulan takdirnya di masbuknya Liatin tuh Dari kiri ke kanan Bentuk-bentuk orang berdiri Kita mungkin liatnya Oh rame gitu aja Bukan Kalau saya liat Loh kasihan yang itu Nanti saya tepuk punggungnya Pernah jatuh ya Misalkan gitu Anak kecil misalkan Anak kecil Terus gini Gini aja Dia bukan Gak mau tertib dalam sholat Saya liatin Jingjit Jingjit Dia bukan juga anak nakal Ternyata apa Habis jatuh Yang dirasakan ngilu tuh biasanya Ngilu biasanya Dan untuk tegak begini Kiri kanan napak sama itu susah Oh jadi seternyata sekarang Saya udah jari tau guys Ketika datang ke masjid itu Yang saya tau tadinya Yang pertama tuh bukan Dia tuh salah tulangnya Saya pikir Ada yang sholat temiring begini Sholat temiring begini Oh saya pikir tadi Beda mata Patut gimana Saya pikir Saya pikir Tapi pas saya cek juga Oh ternyata gak ada juga mata Seperti itu Nanti mereka contoh sama siapa Dakwahnya mas diri Masya Allah Di sisi manapun masuk Termasuk Tukang urut Tukang urut tuh Tukang urut spri saya Kerennya krekmeton ini Bisa berdawang Bayangkan mas diri Dia hopeless Dia banting tuh MRI Itu But gitu Tata tolong Ini dan selesnya Ya kan gitu Suaminya sedih Menunduk Saya katakan bapak Bapak di depan ibu Gak boleh gitu Saya bilang gitu Ibu sudah sedih Liat bajak bapak sedih Nanti sedih Makin lagi tuh Saya kasih tau Dua tahun Saya tuh seperti ibu Ibu masih bisa datang ke tempat saya Saya sudah di tempat tidur Kan gitu Sekarang Siapa yang ibu salahin Saya udah ke sembilan dokter Ibu sampai ke sepuluh dokter pun sama Sekolah dokter tuh Sekolah bedah Oke Oke Jangan salahkan dokter Karena dia sekolahnya sekolah bedah Untuk tulang Betul gak Tapi ibu sudah betul Datang ke tempat saya Walaupun tidak Tidak mesti sembuh Dan tidak tentu sembuh Belum tentu sembuh Karena ibu tidak akan dengar Kata operasi Oke Kalau dia datang ke tempatku Dia kan tidak akan dengar kata operasi Memang gak ada operasi Tapi kalau datang ke dokter Akan dengar kata operasi Iya Semua pun dua-duanya Hanya Allah saja yang akan menyembuhkan Ah Kan gitu Oke Jadi dia Dia kata jangan bercanda Pak Tata ini saya serius Saya serius Karena orang jarang mengatakan Ketika dari dokter harus operasi Lalu menyalahkan Apalah semua dokter mengatakan operasi Iya karena sekolahnya operasi Bukan sekolah urut Nah itu maksud saya Oke saya dapat Jadi dakwah kita ini Menyadarkan kepada mereka Hah-hah kecil yang biasa Dia anggapnya sudah sesuatu yang Seperti apa Gunung runtuh Apakah menindih dia Saya kata gak ada Allah Ada Allah itu bukan seperti Mohon maaf ya Sebagian cuma mengatakan Tenang aja nanti ada Allah Bukan Ikhtiarnya maksimal Sehingga Allah Risih dengan kita Dalam arti Hampaku meminta Mengisti aku Bedaunnya Astagfirullah Enggak mungkin Dia berdong Enggak aku kasih Masalah dia sabar atau tidak Saya berhalwat Ketika anak istri Sudah tergeletak Enggak mampu lagi menunggui saya Oke Iya kan Dengan siapa saya akan bicara Saya hanya berhalwat dengan Allah Sampai saya katakan Ya Rab Saya tahu anak istri sudah lelah Aku ini bagai sampah di rumah Tidak memberi kontribusi apa-apa Dua tahun Menangis mas diri Dan rasa tangis itu begini Ras Allah terguncang Dengan doa-doa keskecil ini Jadi kita harus yakin bahwa Doanya itu juga Allah akan Beruni Astagfirullah Bener Berdoa Masya Allah Masya Allah Apalagi ditambah lagi dengan Allah sebagaimana Perasaan kehambanya Kita minta sama Allah Dan kita positif Insya Allah Allah Kabulkan begitu ya Aji Pak Tata Aduh Luar biasa Saya banyak dapat ilmu Yang bermanfaat nih Teman-teman semua disini Dari masalah Metode yang dibawakan oleh Pak Tata Terus juga ternyata Korelasinya kepada Minyak urut ini Iya kan Metode tuh Aroma cengkeh dan lain sebagainya Buat teman-teman ini Hatiar ketika Misalkan lagi Eh ya habis jatuh Ini buat handy bisa dibawa-bawa lah Di tas Sama yang ini juga nih Ondi nih Oh tot dan sendi Oh tot dan sendi nih Jadi komplit banget Udah ada semuanya ada disini Pak Eh disini gak Produk ini gimana cara dapetin deh Eh bisa kita Anuh kita kirim tinggal Kasih alamat Sama keluhan dulu Kita keluhan dulu Bicara dari keluhan Oh Karena kita melalui konsultasi Masih banyak produk yang lain Yang tidak sempat kita bawa Jadi nanti Mas Diri Ada saudara di pulau Ada gangguan ini Kalau dia bukan gangguan tulang belakang Kita bisa bantu dengan Konsultasi melalui fotolidah Mau fotolidah tuh ya Mantap guys Udah lah Sebentar Abis ini saya mau langsung cek dulu lidahnya Siap Boleh Pak ya Dicek kira-kira apa yang harus dibenahin Ada yang perlu dikerakin kira-kira Buka lidahnya dikerakin Pak ya Tengah lidahnya tarik Lintir begitu Abis ini kita cek Pak ya Siap Kita kasih solusi Terima kasih telah menonton